Intro Oke, sebelum kita masuk ke materi Saya akan sedikit memperkenalkan diri Di sini saya Sidarmawan Saya alumni 01 angkatan ke-7 Dan sekarang lagi Ya setelahnya kerja di BITEC Udah hampir setahun, setahun lebih Oke lanjut Sedikit perkenalan tadi Oke yang akan kita bahas nanti ada OpenStrike Chat, Docker dan CallAnsible Beberapa poin Beberapa poin yang kita bahas nanti Ya langsung aja ke yang pertama OpenStrike itu apa sih Oh ya, nanti kalau ada yang tanya silakan Boleh langsung tanya, nyalakan mic atau Tanya di kolom chat Oke lanjut OpenStrike itu Dia merupakan Open Source Software Di mana Bisa kita gunakan untuk membuat Private atau Public Cloud Si OpenStrike sendiri Dia Mengelola Resource-resource dari Setelahnya dari bare metal Atau dari server fisik Mulai dari Storage Networking CPU RAM dan Semuanya itu Dimanage Bisa melalui Dashboard atau Command Line Menggunakan OpenStrike EPA Sebagai contoh Disini ada gambar Yaitu Selain bare metal Yang dikelola Nanti bisa berupa Virtual Machine Istilahnya kita Deploy OpenStrike Di atas VM Atau Di atas Container Nah yang akan kita bahas Nanti Di atas Container Oke untuk detailnya Kita next dulu Oke sebelum Lebih jauh lagi Saya akan Menjelaskan Beberapa Deployment Tool OpenStack Nah disini ada Beberapa Yang pertama PackStack Kemudian Manual Installation Ada Triple O Ada DevStack Dan ada CallAnsible Oke Dulu PackStack PackStack Merupakan Deployment Tool Yang Dimana Base OS Base nya Bisa Biasanya Centos Atau Red Hat Bisa pakai PackStack Dengan menggunakan PackStack Tinggal kita Define Di Answer Answer File Apa aja Yang akan kita deploy Terus Pakai networking Yang mana Harus Storage nya Sender Sender Yang mana Partisi ini Mana aja Nanti tinggal Define Di answer File Yang Sudah Digenerate Nah Kemudian Yang Manual Installation Ini dimana Kita Deploy OpenStack Dengan Melakukan Instalasi Satu per Satu Service Mulai Dari Case Stone Bikin Database Case Stone Pokoknya Semuanya Bikin User Case Stone Semuanya Dilakukan Secara Manual Dan Satu Per Kalau teman-teman Mungkin Pengen Tahu Lebih Dalem Tentang OpenStack Mungkin Bisa Ncoba Deploy OpenStack Secara Manual Installation Terus Selanjut Ada Triple O Triple O Ini Dia Merupakan Tool Juga Untuk Deployment Yang Dimana Dia Butuh Satu Node Atau Satu VM Yang Dipakai Untuk Dijadikan Undercloud Nah Dengan Menggunakan Undercloud Kita Bisa Memanage Semua Bare metal Atau VM Yang Dimana Nanti Bisa Kita Seleksi Apa Kita Bisa Milih Bare metal Mana Atau Node Yang Mana Dijadikan Controller Dan Compute Kita Harus Pilih Networking Yang Mana Interface Bonding Yang Mana Di Dikelola Dari Undercloud Dan Semuanya Mulai Dari Instalasi OS Pun Bisa Dilakukan Dari Undercloud Untuk Triple Kurang Seperti Itu Untuk Yang Devstack Devstack Sendiri Ini Bersama Kayak Pextack Cuma Dia Basenya Khususkan Untuk Ubuntu Kalau Yang Colonsible Ini Kita Memanfaatkan Tool Uncable Untuk Deploy Openstack Kedalam Cola Container Nanti Openstack Dari Menggunakan Image Cola Nah Sebenarnya Masih Banyak Yang Lain Tool Deployment Cuma Mungkin Ini Yang Bisa Saya Bahas Lanjut Untuk Openstack Servicenya Sendiri Disini Saya Masukkan Hanya Servis-servis Core Saja Yang Dimana Yang Pertama Pestone Pestone Sendiri Untuk Authentikasinya Mulai Dari User Terus Hit Ini Di Orchestration Untuk Deploy Misal Bikin Instant Nah Dia Bisa Pake Orchestration Hit Dengan Defense Valiamel Valiamel Atau Apalah Itu Kita Bisa Melakukan Membuat Deploy Banyak Instant Menggunakan Hit Ini Terus Glance Ini Service Untuk Yang Mengelola Image Pake Di Openstack Ini Service Yang Mengelola Resource Mengelola Dari RAM Dis Mesdong Dia Mengelola Dis Networking Diurusin Neutron Ini Web UI Yang Kita Gunakan Untuk Mengelola Bikin Instant Bikin Networking Dan Segala Macemnya Menggunakan Web UI Horizen Selain Menggunakan Web UI Horizen Kita Juga Bisa Reser Combined Line Lebih Gampang Web UI Di Objek Storage Di Disini Saya Menggunakan Chap Yang Dimana Chap Nanti Sekali Deploy Menggunakan Call Ansible Itu Udah Ada Chap Jadi Chap Nanti Jadi Container Juga Sama Service Openstack Sebelum Lebih Jauh Lagi Saya Bahas Sedikit Chap Itu Apa Disini Chap Itu Merupakan Software Open Source Yang Dimana Dia Menyediakan Layanan Untuk Kita Membuat Storage Cluster Nah Storage Cluster Sendiri Itu Apa Storage Cluster Itu Kumpulan Dari Node Atau Compute Atau Server Yang Di Dikombinasikan Kemudian Di Management Untuk Mengelola Semua Storage Nah Di Cap Sendiri Ada Tiga Service Jack Storage Kemudian Block Storage Dan File Sistem Objek Storage Sediri Tau Pak Ada Dari Block Objek Storage Dia Merupakan Salah Satu Layanan Chap Dalam Menyediakan Penyimpanan Berbasis Objek Melayasi Objek Storage Ini Menyediakan Akses Langsung Dalam Storage Cluster Dimana Agar Client Langsung Dapat Mengirim Objek Yang Akan Disimpan Kedalam Chap Nya Secara Langsung Nah Untuk Block Storage Dia Itu Merupakan Memungkinkan Pengguna Untuk Membuat Sebuah Atau Beberapa Block Device Dari Layanan Chap Cluster Yang Flexible Fensible Storage Sendiri Bisa Diakses Oleh Sistem Operasi Seolah Olah Dia Itu Menjadi Bagian Di Dalam Note Atau Computenya Itu Nah Dia Seperti Kita Nambahkan Disk Atau Volume Seperti Itu Block Storage Untuk Yang File System Sendiri Dia Hampir Sama Kayak Block Storage Cuma File System Juga Menyediakan Penyimpanan Yang Dapat Dimounting Kedalam Sistem Operasi Terus Apa Bedanya Sama Block Storage Kalau Yang File System Dia Menggunakan Driver RBD Atau Radius Block Device Untuk Block Storage Sedangkan Yang File System Dia Memanfaatkan Refuse Nah Yang Pada Pada Umumnya Si RBD Digunakan Untuk Virtualisasi Seperti OpenState Sedangkan File System Lebih Untuk Yang Lebih Cocok Kita Gunakan Untuk NFS Atau Network File System Nah Dari Ketiga Pelayanan Ini Memiliki Antarmuka Yang Berbeda Tapi Menyimpan Di dalam Storage Yang Sama Nah Si Cap Sendiri Dia Menyimpan Data-datanya Di Dalam Pool Nah Di dalam Pool Memiliki Mekanisme Replikasi Dan Data Seperti Kita Menyimpan Di dalam File System Biasa Oke Untuk Pool Yang Kita Pakai Nanti Di Dalamnya Itu Replikasi Ada Dua Tipe Pool Dicep Cuma Saya Jelaskan Dikit Aja Untuk Yang Replikasi Tipe Pool Yang Pertama Itu Replikasi Dan Ada Yang Kedua Era Surkut Nah Untuk Yang Replikasi Contoh Utamanya Dia Akan Membuat Replikasi Data Dengan Ukuran Yang Persis Di OSD Yang Berbeda Nah Sedangkan Kalau Era Daerah Surkut Dia Menggunakan Hitungan K Dan M Atau Biasanya Chang N Apa Gitu Dia Nanti Membagi Membagi data Kedalam Sesuai perhitungan Itu Jadi Datanya Enggak langsung Direplikasi Tapi Dipecah Pecah Dulu Nah Disitu Nanti Memiliki Kekurangan Yang Dalam Pemerhasisannya Agak lama Untuk Yang Rasul Code Nah Untuk Yang Replika Dia Kekurangannya Nanti Banyak Menggunakan Resource Karena Semisal Ada Data Satu Giga Dia Pull Replikanya Diset Jadi Tiga Data Satu Giga Akan Direplika Ketiga OSD Lain Dengan Ukuran Yang Sama Jadi Kekurangannya Menghabiskan Resource Yang Tapi Nanti Kita Akan Menggunakannya Replika Oke Lanjut Terus Disini Apa sih Docker Nah Karena Si Colansible Service Nanti Dijadikan Sebuah Container Tapi Menggunakan Docker Kan Saya Bahas Sedikit Docker Itu Apa Jadi Docker Dia Merupakan Software Virtualisasi Nah Yang Dimana Dia Memvirtualisasi Hanya Sebatas Service Atau Yang Divertualisasi Hanya Library Data Datanya Nah Terus Dia Si Docker Berbagi Kernel Dengan Host Operating System Jadi Dia Nggak Perlu Kayak Virtualisasi Lain Sebagai Contoh KVM Atau Virtual Book Nah Dimana Kita Kalau Mau Bikin Virtualisasi Kita Harus Bikin OS Nya Dulu Instalasi OS Nah Sedangkan Kalau Docker Dia Langsung Kita Tinggal Install Docker Kita Langsung Bisa Bikin Container Dan Berbagi Resource Lewat Kernel Host Lain Jelasan Sintar Dockernya Seperti Itu Oke Terus Kita Lanjut Ansible Itu Apa Karena Karena Kita Juga Nibble Jadi Saya Bahas Sedikit Nah Disini Tuh Ansible Merupakan Sebuah Plus Bisa Mengotomasi Aplikasi Dan Infrastruktur Infrastruktur IT Kita Yang Dimana Kita Banyak Bisa Melakukan Yang Pertama Kita Bisa Deploy Aplikasi Terus Configurasi Management Free Sebagai Contohnya Kita Bisa Misal Memanage Server Kita Punya Server 5 Atau 10 Dalam Server Kita Butuh Yang Namanya Anggaplah Agent Edge Kalau Kita Punya 10 Kita Harus Akses Ke Satu Satu Terus Install Satu Satu Nah Disitu Kita Untuk Lebih Mudahnya Kita Bisa Menggunakan Ansible Yang Dimana Kita Tinggal Mendefine Inventory Inventory Nya Host Mana Aja Terus Nanti Taks Nya Apa Aja Yang Dilakukan Nanti Tinggal Sekali Eksekusi Udah Apa Namanya Udah Udah Ter Install Engine Edge Di 10 Node VM Itu Sensible Perlu Yang Namanya Password Less Atau SSA Tanpa Password Sebelum Kita Pastikan Atau VM Salah Satu Bisa Mengakses VM Lainnya Pasword Kita Lanjut Terus Kita Masuk Apa Sih Kola Itu Nah Disini Kola Ansible Deployment Open Stack Container Dan Dia Menggunakan Kola Container Masih Pakai Ansible Jadi Kola Itu Merupakan Image Image Nya Terus Deployment Toolnya Kita Pakai Ansible Kalau Teman-teman Cek Di Docker Hub Nanti Ada Image Kola Ini Dalam-dalam Kola Ini Banyak Sekali Image Image Yang Oke Disini Pakai Gimana Saya Pakai 3 VM Spek Yang 4 CPU 108 GB RAM Sama 40 GB Di Tiap VM Di Salah Satunya Saya Jadikan Controller 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 Note Plus Deployer Dan Sekaligus Note OSD Untuk Dua Note Yang Lainnya Cuma Saya Jadikan OSD Untuk Disk Yang Jadikan OSD Nanti Seti Setiap Note Saya Kasih 40 Giga Ada Dua Disk Terus Network Untuk Network Saya Pakai Dua Network Untuk Management Lainnya Di Sini Saya Pakai Yang 10 10 20 Slash 24 Nah Untuk Yang External Floating Saya Pakai 10 10 21 Satu Dan Untuk Kalau Kita Menggunakan Colachep Sendiri Yang Pertama Kita Harus Punya Dua Interface Network Nah Kemudian Untuk Yang Dikan Network External Interface Di Setiap Note IP Harus Dikosongkan Sesuai Dokumentasinya Di Recap Ya Kalau Recap Di Open Stack Map Atau Interface Harus Ada Cuma IP Harus Dikosongin Dan Interface Harus Up Contohnya Nanti Saya Tunjukkan Yang Topologinya Terang Seperti Ini Apa Apa Sih Yang Dibutuhkan Kalau Kita Mau Deploy Disini Ada Ansible Ansible Kita Deployer Adin Note Controller Kemudian Kita Perlu Python Di Semua Note Install Python Python Pip Itu Untuk Install Dan Jalan Ansible Dan Cola Code Depensi Line QCC Lib Untuk Docker Sendiri Nanti Sudah Di Install Fensiblenya Jadi Kita Tidak Perlu Install Manual Terus Yang Paling Penting Kita Sebelum Melakukan Deploy Harus Pastikan Bahwa Node Controller Atau Deployer Semua Compute Tanpa Password Password Less Lanjut Dan Terus Model Dari Cola Ansible Sendiri Itu Yang Pertama Kita Baseline OS Kita Setelah 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 Sentas Atau Ubuntu Kemudian Kita Install Requirement Tool Yang Tadi Kemudian Kita Clone Atau Install Menggunakan PIP Untuk Cola Tools Nah Ini Baseline Yang Palenting Sih Kalau Udah Step Ini Udah Baru Kita Setelah Global YAML YAML Nah Untuk Yang Global YAML Ini Nanti Apa Apa Yang Kita Install Apa Kalau Sebagai Contoh Gampangnya Kalau Kita Pake Pxtech Kita Edit Di Answer File Sebelum Kita Deploy Kita Gunakan Saya Gunakan Yang Default Menggunakan Collagen PWD Kalau Step Yang Kedua Ini Sudah Tinggal Lakukan Setup Inventory Jadi Kita Define Controler Sama Not Compute Computenya Di Inventory Nah Kalau Ini Sudah Tinggal Jalankan Deploy Ini Ini Ada Source Dan Binary Terus Container OS Disini Saya Saya Pake Terus Image Image Coral OpenStack Demarendb Nova Compute Neutron Heat Case Stone Semua Image Image Di Provide Oleh Si Collagen Nah Untuk Yang Konfigurasi Disini Kalau Kita Udah Udah Install Dependensi Dan segala Macem Nah Itu Kita Copy Ansible Kedalam Direktori ITC Cola Nah Biasanya Kalau Kita Kita Bikin Dulu Direktori ITC Cola Kemudian Kita Kopikan Cola Ansible Kedalam ITC Cola Terus Kita Kopi Inventory Ke Direktori Saat Ini Kenapa Karena Piar Lebih Mudah Untuk Melakukan Edit Inventory Kemudian Deploy Nya Juga Lebih Mudah Nah Untuk Generate Password Nya Pakai Collagen PUD Ini Konfigurasi Ansible Nya Polansible Nah Yang Untuk Global YAML Ini Sudah Saya Jelaskan Tadi Seperti Kita Melakukan Answer File Di Packstack Disini Disini Kita Pakai Yang Ubuntu Terus Instalasi Tipenya Source Saya Pakai Yang Trend Untuk Yang Kenapa Saya Pakai Yang Trend Karena Saya Nyubanya Masih Yang Trend Belum Nyuba Yang Terbaru Lagi Usuri Dan Katanya Ada Isu Kalau Yang Usuri Nggak Bisa Sekarang Udah Nggak Bisa Deploy Chap Langsung Jadi Chapnya Harus External Kalau Ini Kan Nanti Sekali Deploy Pondstack Dan Chapnya Langsung Jadi Disini Ada VIP Address Itu IP NS3 Dari Terus Network Interface NS3 Cluster Interface Sama Octavia Interface Ini IP Interface Nah Untuk Neutron External Ini Yang Kita Pakai Untuk Network Floating Ternal Tadi Yang Untuk Floating NS4 Ini Interface Aktif Cuma Nggak Ada IP Karena Secara Dokumentasi Dari Colonsible Open Stack Dia Interface Nya Harus Dikosongkan IP Kemudian Plugin Network Saya Pake Open V Suite Terus ALS Internal Saya No Open Stack Core Yes Karena Saya Cuma Pake Satu Controller Enable HH Approx Saya No Nah Disini Untuk Chap Saya Yes Karena Saya Pake Langsung Chap Deploy Chap Enable Sender Yes Terus Sender Backup No Neutron Provider Network Yes Chap Pol Saya Pilih Replica Seperti Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Pol Tip Ada Dua Untuk Chap Replica Sama Erasure Code Nah Disini Saya Pake Yang Replica Terus PG6 Default Default Diset Seperti Ini Kemudian Untuk Glens Backend Chap Saya Yes Karena Menggunakan Chap Glens Backend File Simper Backend Chap Yes Terus Vertible Saya Pilih Yang KVM Untuk Inventory Disini Khusus Yang Mana Aja Untuk Controller 1 2 Com Controller 1 Compute 1 Dan Compute 2 Untuk Inventory Kurang Lagi Seperti Itu Kemudian Kita Lanjut Deploy Yang Pertama Kita Bootstrap Server Dulu Di mana Kita Melakukan Instalasi Dependency Kemudian Dilakukan Precheck Karena Baru Dideploy Ini Proses Deploy Mungkin Butuh Waktu Yang Agak Lama Ini Saya Bukan Multinodeploy Harus Selanjutnya Di Post Deploy Dia Menggenerate Admin RC Deploy Berhasil Tidak ada error Lanjut Ke Post Deploy Untuk Menggenerate Admin RC Lanjut Untuk Deploy Deploy Nanti Hasilnya Kalau Udah Nggak Ada Error Ini Untuk Tampilan Deskernya Nanti Deskernya Seperti Ini Ini Saya Demo Kan Oke, disini Dijadikan sebuah container Sebagai contoh, saya akan cek Servis apa saja sih yang jalan Font Terminal saya kecilan Servisnya yang sudah Servis core nya Ini saya butuhkan Servis core Ada heat Stone, nova Neutron Kemudian Untuk ceknya Untuk ceknya Kita bisa pakai docker accept Ok, untuk health nya warning Terus disini Monitornya Monitornya ada 3 Yaitu 10 dan 1 Ini compute Yang 25 ini Si controller Nah, terus poolnya ada 12 Untuk Untuk cek Kita Kita list Poolnya Nah, disini ada beberapa Image Digunakan Untuk image Image Open stack Jadi Jadi Dia pool image untuk Nyimpan Digunakan untuk Menyimpan Image Dari open stack Mungkin Satu image Image Doang Image Kalau volume Untuk Nyimpan Volume Volume Instant nya Nanti Kalau VMS Nyimpan Untuk Nyimpan Instant Jadi Data-data Instant Nanti Bisa kita lihat Di dalam VMS Eh Eh Oke, kita lanjut Cep Udah Kemudian Nah, disini saya juga udah bikin Satu VM Katain Den Diem Damar en Oke agak lama Sambil menunggu sampai sini aja mungkin Sub indo by broth3rmax